Sampai jumpa di video selanjutnya Dan melangsungkan pedoktur Memang dijadwalkan bahwa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Presiden Joko Widodo akan tiba Dan kemudian juga akan melangsungkan pedoktur Bersama dengan Gubernur Anies Baswedan Dan juga Ahmad Syaroni Selaku Ketua Organizing Committee dari Jakarta APRICS 2022 Nah pemirsa beberapa saat yang lalu Juga saya sempat bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan Dan kepada kami beliau menyatakan bahwa Sirkuit Jakarta ini sudah 100% Segala persiapan untuk Formula E Jakarta Sudah 100% siap dilangsungkan Hanya tinggal ikhtiar terbaik Dan memasrahkan segalanya kepada yang maha kuasa Agar acara hajatan hari ini Berlangsung dengan baik dan menjadi tonggak sejarah Bagi Indonesia Lantas apa kata Gubernur DKI Jakarta Tentang Formula E hari ini Berikut liputan dan pernyataan selengkapnya Pak Anies ini sudah hitungan jam Sesaat lagi kita akan menyaksikan saksi sejarah Menjadi tuan rumah dari Formula E Jakarta Apa saja Pak persiapannya sejauh ini Pak Jelang beberapa jam lagi Pak Alhamdulillah ini sudah jam-jam menuju pelaksanaan Insya Allah semuanya sudah tertata Kita berharap masyarakat juga yang datang sini untuk menonton Jalan dengan tertib Insya Allah prosesnya sudah mulai menuju ujung Satu planning Dua planning Tiga planning Jadi ini bukan kegiatan yang improvisasi di tengah jalan Anda perhatikan di sini Keliatannya serhana Tracknya tidak sampai 3 km Tahu berapa banyak kabel yang harus dipasang di sini Kabel telekomunikasi, kabel listrik Kabel semuanya 60 km Jadi dibalik yang nampaknya serhana itu Ada sofistikasi yang luar biasa Jadi karena itu kasih katakan Ini bukan seperti kita bikin acara yang improvisasi last minute Semuanya direncanakan dengan tertib, dengan rapi, dengan sistem Tidak hura-hura Di ujung Jadi kalau ditanya apa persiapan tadi Itulah tiga planning Planning and planning Dan semua faktor itu bisa diperhitungkan Nah pemirsa berada di atas mobil balap Melaju dengan kecepatan tinggi Apalagi dengan cuaca yang luar biasa terik Di Ancol Pademangan, Jakarta Utara Tentu bukan perkara mudah Namun rekan kami, Mahathir Muhammad Berkesempatan untuk naik mobil listrik Dan merasakan langsung Seperti apa sensasinya Melaju dengan kecepatan di atas 200 km per jam Bersama dengan seorang profesional pembalap Seperti apakah sensasi dan teriakan-teriakannya Ketika berada di atas mobil safety car Yang melaju dengan kecepatan kencang Berikut liputannya Ya sebelum kita mencoba dan juga menikmati Dari safety car yang akan mengecek lintasan Apakah lintasan masih aman Atau ada terjadar oli Kita juga harus safety pertama kali Yaitu menggunakan helm Langsung saja kita langsung coba Can you put the helmet? Ya, of course You're gonna have to put the power cover So, hold on This is sarung kepala terlebih dahulu Alright, alright Okay Nah, ini adalah helmet dan juga sarung kepala Yang harus saya gunakan selama menggunakan safety car Langsung saja akan mengajak Anda Untuk keliling-keliling satu lap Di Jakarta International Circuit Ibricks Langsung kirain saya Untuk mencoba dari safety car Dan keliling-keliling satelit Kita coba Halo, good morning, Lisa Hey, how are you? Hey, how are you, man? Bruno, Korea? Yes, I'm with Bruno now So, I put my camera in here I almost use safety belt, right? Are you ready? Okay Are you ready? I'm really ready, Bruno Wow Ini lintasan lurus Kurang lebih panjangnya 500 meter Ini lintasan lurusnya Dan ini belokannya Tikuannya cukup tajam Liat Wow Ini tikuan yang cukup tajam Ini cukup tricky ya Dimana memang untuk Trek ini punya-mepunyai derajat Miringnya 6% ya Kurang lebih Jadi ini luar biasa Kecepatannya hingga Wow 70 km per jam Wow Hampir 100 km per jam Ini trek yang cukup tricky Agak ke kanan dan ke kiri Jadi ketika memang belokannya ini Sistemnya para pembalap Harus agak melepas gasnya Biar merecharge atau meregen Dari baterainya hingga Menginit baterai Yang luar biasa Ini sampai kanan kiri Kanan kiri Bruno, kamu sangat cepat This is great Hebat sekali Ini lintasannya luar biasa Ini tikungan yang cukup tricky Dan ada tikungan yang paling Blind spot ya Atau blind corner Ini di depan kami Ada blind corner ini Yang cukup berbahaya Para pembalap Akan menunggu ke kiri Dan ini blind spot ya Luar biasa Tricky sekali Dan mereka harus melepas Seperti gasnya di sedikit Karena berbeda dengan Permulauan yang menggunakan bensin Jadi mereka Para pembalap Harus mengisi baterainya Atau mengingin baterainya Juga mengiring baterainya Dengan melepas gasnya sedikit Wow Luar biasa ini Saya sampai Bruno Apa Terbentar-terbentar dalam mobil saja Bruno, kamu sangat bagus So fast Wow Very quick How maximum speed You can drive More than 200 More than 200 Lebih dari 200 Selesai Itu dia Jadi Safety car ini Harus mengecek Apakah sirkut tetap aman Apakah ada oli Bruno Thanks more You have fun I really have fun Thank you Bruno See you again Di Bruno Korea Wow If you want to follow Bruno Racing Bruno Racing I will follow you Bruno Racing See you again Bruno Nice to meet you Wah luar biasa Saya akhirnya berhasil mengikuti Dari safety car Wow Bruno Korea Selaku Pembalapnya Dan juga selaku driver Ini luar biasa sekali Dia dapat memacu kendaraan Hingga 200 km per jam Dan memang ada beberapa Tinggungan yang cukup tricky Saya masih akan terus Mengikuti acara Dari Jakarta International IFRIX Yang berada di kawasan Ancol Dan nanti restnya akan dimulai Pada pukul 3 sore Jadi untuk Anda warga Indonesia Ini kesempatan pertama Ajang atur nasional pertama Di Indonesia Terus ikuti saya Ajang balapan Formula E Di kawasan Ancol Dari Jakarta Mati Muhammad Laksana Tiara I News melaporkan Dan bisa Anda bisa saksikan Bahwa di belakang sana Itu beberapa penonton Sudah mulai tiba Dan datang di tribun Dan memang Sejak pagi hari tadi Beberapa penonton Menyatakan luar biasa antusias Bahkan banyak diantara mereka Yang datang dari luar kota Sengaja jauh-jauh Datang ke Jakarta Untuk menyaksikan Garan Formula E Yang untuk pertama kalinya Diselenggarakan Di Indonesia Dan ini menjadi Tonggak sejarah yang luar biasa Anda bisa saksikan ini Antusiasma yang luar biasa Dari para penonton Dan pemirsa Untuk bisa masuk ke sirkuit ini Tidak sembarangan Karena Anda harus melakukan Scan QR Code Dan juga menggunakan Gelang khusus Atas apa saja persyaratan Yang harus dilalui Berikut liputannya Untuk Anda Ajang Formula E di Jakarta Internasional Ibricks Ancol Jakarta Resmi di gelar hari ini 22 pebalap Formula E Akan segera berpacu Melajukan mobil mereka Nonton pun mulai Berdatangan sejak pagi hari Demi menyaksikan Pepalap jagoan mereka Antusias penonton Terlihat dari atribut lengkap Berlogo Formula E Yang mereka kenakan Salah satunya Di gerbang barat Pantai Ancol Mereka yang masuk Melalui gerbang barat Merupakan penonton Dengan tiket festival Yang datang Menggunakan kendaraan pribadi Ataupun kendaraan umum Gunjung diarahkan Untuk melakukan Scan QR Code Tiket yang sudah Dibeli secara online Serta diberi kelan Penanda khusus Untuk bisa masuk Ke kawasan Ancol Tak hanya dari Jakarta Sejumlah penonton Juga datang Dari luar pulau Jawa Seperti Sumatera Hingga Kelimatan Kaos ada tiga Saya bawa dua Terus simpan Topi ada satu Ini belakang Ini adik juga Mohon maaf Adik juga saya siapkan Karena Kawasnya kecil Ya kami sudah siap lah Kira-kira Dua minggu sebelumnya Meski balapan Formula E Digelar di kawasan Ancol Namun para pengunjung Kawasan wisata Ancol Juga masih tetap Bisa masuk kawasan ini Dan menikmati Sejumlah wahana Dari Jakarta Vito Erlagatri Julianti Yudi Richard Anyus melaporkan Kami salam ter Siapa saja kah Artis-artis yang dipastikan Akan menghibur Di panggung hiburan Jakarta International Iprix Circuit hari ini Pastikan Anda tetap Bersama kami Kami akan kembali Sesehat lagi Lembar Lembar Sesehat lagi